Upacara peringkatan hari lahir Pancasila tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas tahun 2045 Sabtu 1 Juni 2024 dimulai Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara Berhati-hati seluruhnya Siap Rest Istirahat di tempat Bertilang selangkan Inspektur Upacara Prof. Widodo Eka Cahyana SHMHU Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Perwira Upacara Joni Pesta Simamora SIPMSI Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Komandan Upacara Gunawan SHMH Penyuluh Hukum Ahli Madya Pada Pusat Pemudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Ajudan Kiruk Taruna Politeknik Imigrasi Pembawa Acara Lisa Noviana SH Penyuluh Hukum Ahli Muda Pembaca Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pradana Tera Mardiana SIKOM Kepala Desa Benjijong Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur Pembaca Doa Asmaat Kepala Desa Pemenang Barat Lombok Utara Provinsi NTB Pembaca Pakta Integritas Anidia Risa Ristiana SIP Lurah Sungai Besar Pembaca Pancas Masjidnya Paralegal Indonesia MHD R1 Musajat Esos MSI Lurah Margodadi Metro Selatan Kota Metro Lampung Pasukan Pengibar Bundera Merah Putih Taruna Politeknik Imigrasi Korps Kusi Taruna Politeknik Imigrasi Inspektur Upacara Menuju Mimbar Upacara Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara Pada Inspektur Upacara Korpa Tegak 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 Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara Lapor Upacara memperingati hari lahir Pancasila Sabtu 1 Juni 2024 Dalam giat Dalam giat Paralegal Indonesia 2024 Siap dilaksanakan Dan selanjutnya pasukan siap diperiksa Laksanakan 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 pasukan sudah selesai diperiksa laporan selesai lanjutkan lanjutkan diperdengarkan pidato hari lahir Pancasila malam itu aku menggali menggali di dalam ingatkanku ingatanku menggali di dalam menciptaku menggali di dalam hayalku apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka bahwa Pancasila yang saya gali dan saya bersembah dengan rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu kasar yang dinamis satu daftar yang benar-benar dapat mengimpun segenap tenaga rakyat Indonesia satu daftar yang benar-benar kita memperbatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan orang saja mencetuskan revolusi tetapi juga mengakhiri revolusi ini adalah hasilnya baik maka aku adalah sebenarnya putusan wakil daripada revolusi Indonesia revolusi Indonesia ini bukan revolusi Junkarno sebabnya revolusi daripada seluruh pelajar Indonesia dari sana pantai meraui pengibaran mentira meraui putih dikiri lalu kebangsaan Indonesia Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! 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 kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pembacaan teks undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 selesai dilaksanakan kembali ke tempat pembacaan fakta integritas dan pacar prasetia paralegal Indonesia dilanjutkan penanda tanganan fakta integritas kepada perwakilan mengambil tempat pembacaan fakta integritas lapor pembacaan dan penanda tanganan fakta integritas serta panca prasetia paralegal Indonesia siap laksanakan 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 pakta integritas peningkatan kesadaran dan kepatuhan buku kami selaku kepala desa dan lurah berkomitmen untuk satu setia pada Pancasila dan menjalankan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan berundang-undangan lainnya dengan seluruh seluruhnya dua meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kehidupan masyarakat tiga bersedia mengikuti program audit hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan empat bersedia meningkatkan desa dan kelurahan sadar hukum dan mengikuti program audit kepatuhan hukum sebagai bagian dari program pembinaan hukum nasional untuk meningkatkan pelayanan publik memberi kemudahan berusaha dan berinvestasi memajukan sektor pariwisata dan lapangan kerja di wilayah kerja kami lima menginformasikan rancangan peraturan desa dan peraturan desa secara luas kepada masyarakat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional depok 1 Juni 2024 atas nama kepala desa dan lurah paralegal Indonesia ditanda tangani pembacaan pembacaan panca prasetia paralegal Indonesia diikuti oleh peserta paralegal Indonesia panca 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 pasetia paralegal Indonesia panca pasetia paralegal Indonesia kami kepala desa dan lurah paralegal Indonesia kami kepala desa dan lurah paralegal Indonesia dengan ini mengingat ikrat dan berjanji satu setia kepada panca sila sebagai dasar dan ideologi negara kesatuan republik Indonesia dua menjaga dan bergantar undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dipawahnya dengan seluruh kurusnya tiga mengerjakan prinsip restorasi sejastik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku empat bertindak adil dan bijaksana serta mengayuti pihak-pihak yang berperkara lima menjelaskan dan menampakan para pihak yang bersengketa menjelaskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersumber pada nilai-nilai kerumunan yang bersengketa dan kekeluargaan dan kekeluargaan dan kekeluargaan dan kekeluargaan 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 terdapat hadap kanan maju jalan pengukuhan paralegal Indonesia tahun 2024 dibaca oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional diikuti peserta paralegal Indonesia pada hari ini Sabtu 1 Juni 2024 saya Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hasasi Manusia Republik Indonesia dengan resmi mengukuhkan Kepala Desa dan Lurah sejumlah 292 sebagai paralegal Indonesia Semoga saudara-saudara yang telah dikukuhkan dapat melaksanakan tugas dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab Semoga Allah Tuhan yang maesah meridui dan melindungi kita semua Amanat Inspektur Upacara Untuk amanat Istirahat di tempat Ras Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam Pancasila Saudara-saudara sebangsa dan setan air Pada hari ini tanggal 1 Juni 2024 kita memperingati hari lahir Pancasila hari ketika Bung Karno sebagai proklamator kemerdekaan Bapak Pendiri Bangsa pertama kali memperkenalkan Pancasila melalui pidatonya pada tahun 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK Peringatan hari lahir Pancasila tahun 2024 ini mengambil tema Pancasila Jiwa Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045 Tema ini mengandung maksud bahwa Pancasila menyatukan kita dengan segala perbedaan suku agama budaya dan bahasa dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Emas yang maju mandiri dan berdaulat patut kita syukuri sebagai sebuah bangsa yang majemuk Pancasila dan nilai-nilai yang dikandungnya menjadi bintang yang memandu kehidupan bangsa agar sesuai dengan cita-cita pendiri negara keberadaan Pancasila merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa untuk bangsa Indonesia di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusifitas toleransi dan gotong royong keberagaman yang ada merupakan berkah yang dirajut dalam identitas nasional Bindika Tunggal Ika dalam momentum yang sangat bersejarah ini saya mengajak komponen bangsa dimanapun berada untuk bahu-membahu membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai meja statis Pancasila terbukti mampu mempersatukan kita dalam menghadapi beragam gelombang tantangan dan ujian sejarah sehingga sampai dengan saat ini bangsa Indonesia tetap berdiri kokoh dan tangguh sebagai bangsa dan negara yang besar sedangkan sebagai lestar dinamis Pancasila merupakan bintang penuntun yang membawa Indonesia pada gerbang kemajuan dan kemakmuran di era globalisasi teknologi dan informasi sekarang ini Pancasila harus senantiasa kita jiwai dan pedomani agar menjadi ideologi yang bekerja yang dirasakan kehadiran dan manfaatnya oleh seluruh tumpah darah Indonesia selain regulasi yang berlandaskan pada semangat dan jiwa Pancasila kita juga perlu keteladanan yang tercermin dari etika integritas dan karakter para pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia Perkembangan situasi global yang ditandai kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami disorientasi di masa depan Pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini yang ditandai dengan masingnya penggunaan teknologi dan ponsel seluret smartphone dalam mengakses informasi melalui beragam media harus dapat dimanfaatkan secara bijaksana untuk menyiarkan konten-konten dan narasi positif yang mencerminkan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan permasyarakat berbangsa dan bernegara lebih dari itu saya mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk mengharus utamakan Pancasila dengan metode dan cara-cara kekinian dalam menyongsong bonus demografi yang akan menempatkan kaum milenial dan genzi sebagai pelaku utama pembangunan bangsa dengan semangat Pancasila yang kuat saya yakin seluruh tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia akan dapat diatasi terlebih di tengah krisis global yang terjadi Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi sosial dan politik keberhasilan tersebut tentu merupakan sumbangseh gotong royong seluruh anak bangsa dengan berpijak pada ideologi Pancasila sebagai fondasi dasarnya kita juga patut bersyukur dan bangga bahwa bangsa Indonesia telah terbukti menjadi bangsa yang dewasa dewasa dalam berdemokrasi berbangsa dan bernegara kita harus bersyukur dan berbangga telah melewati pemilihan umum yang demokratis secara aman dan damai demi tegaknya kedaulatan rakyat konstitusi serta persatuan dan kesatuan bangsa mengakhiri pidato ini kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama bergotong royong merawat anugerah Pancasila melalui peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2024 ini kita harus bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila semoga peringatan hari lahir Pancasila ini dapat memompas semangat kita semua untuk terus mengamalkan Pancasila demi Indonesia yang maju adil makmur dan berwibawa di kancah dunia semoga Allah Tuhan yang mahasiswa selantiasa memberikan perlindungan dan petunjuknya kepada kita semua untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia selamat hari lahir Pancasila terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Pancasila siap berat pemberjaan doa bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aubillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan mustawfirin bil ashar hamdan yuapi ni'amahum wa yukaapi'um mazidah ya rabbana laka alhamdu kama yambavili jalali wajhikal kareem li'azim sulfan allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad ya Allah ya da'imal padli alal bariyah Tuhan yang tak pernah luput mencurahkan kasih dan karunianya kepada hamba-hambanya dalam suasana yang hikmat ini kami persembahkan puja dan puji kehadiratmu seraya bersyukur kepadamu hari ini kami seluruh bangsa Indonesia kembali memperingati hari lahirnya Pancasila tahun 2024 sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa ya Allah ya zaljalali wal ikram Tuhan yang maha mulia dengan rahmat dan kasihmu kami mohon pertolongan jadikanlah upacara ini sebagai momentum untuk dapat merekatkan kesatuan dan persatuan bangsa pokokkan ya Allah dalam hati kami nilai-nilai luhur Pancasila agar kami mampu menjadi insan yang benar-benar menyadari bahwa kebinekaan bangsa ini adalah sebuah anugerah untuk menciptakan keindahan dan keharmonisan dalam kehidupan kami yakin dengan semangat Pancasila di dada dengan semangat bineka tunggal ika dalam hati seluruh anak bangsa akan tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman tentram adil dan sejahtera baldatun toyibatun walaupun gafur ya Allah ya mujibat sa'ilin Tuhan yang menjawab doa hamba-hambanya terimalah permohonan kami sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui ampunkanlah segala dosa-dosa kami dosa-dosa kedua orang tua kami dan dosa para pemimpin-pemimpin kami terimalah arwah para pahlawan kami dalam kasih dan sayangmu jadikanlah setiap pengorbanan mereka dalam persatukan bangsa ini sebagai saksi dan penolong di hadapanmu kelak nanti ربنا laporan komandan upancara kepada inspektur upancara laporan laporan pacara telah dilaksanakan laporan selesai kembali ke tempat bubarkan siap bubarkan penghormatan umum kepada inspektur upancara pada inspektur upacara 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 berat 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 inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara upacara selesai komandan upacara dapat membubarkan barisan terima kasih